Intro Saat hari pencoblosan jatuh hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ini Tak semua warga negara dapat mencoblos menyalurkan hak suara mereka Seperti warga lain yang berbondong-bondong mencoblos di lokasi TPS masing-masing Momen penting 5 tahunan ini merupakan momen bersejarah Yang wajib diikuti juga dilindungi hak semua suara warga negara Indonesia yang memilih Sehingga proses pesta demokrasi berjalan sesuai undang-undang pemilu yang saat ini berlaku Namun hal berbeda dirasakan Ferry Pradana Pedagang perabot keliling Pedagang perabot keliling asal Mojo Agung, Cobang Saat hari pencoblosan terpaksa ia masih berdagang Tak ikut mencoblos di lokasi TPS Tak seperti warga lain di Magetan maupun di luar Magetan Ia mengaku alasan tak dapat ikut mencoblos sebab Tekanan dan tuntutan ekonomi yang menuntut Ia bersama temannya keliling berdagang Di pasar desa Ngariboyo Magetan Tak dapat pulang saat hari H pencoblosan Ikut serta dalam menyalurkan hak pilih Jualan apa sih mas? Perabotan Ini dijual mulai harga berapa sampai berapa nih mas? Mulai harga Rp2.000 Sampai? Sampai 5.000 Rp13.000 Perabot kemas tangga ini ya? Iya Mas ini kan hari pencoblosan mas Ini nanti akhirnya tidak nyoblos mas ya? Ya Kalau habis ini pulang ya nyoblos Karena Untuk tangan ekonomi juga? Ekonomi Akhirnya BRI banyak soalnya Pilih Berdagang Iya Biasanya Tapi tahun-tahun kemarin nyoblos mas? Iya Kalau tahun ini nggak bisa nyoblos? Nggak bisa Soalnya Keribitan banyak ya? Kalau aslinya mana mas? Jombang Kalau nyoblosnya di TPS Jombang sana? Iya Ini ada berapa temen ini yang jualan ini? Jombang satu aja Jombangnya mana mas? Namanya Mojagung Mana? Mojagung Mojagung Ini gimana perasaan yang nggak bisa ikut nyoblos ini? Kan harus keuntutan kerja mas? Ini soalnya ekonomi mas Ini pengennya pengen nyoblos sebenarnya? Iya Ia merasa terharu Sebab saat warga lain dapat menyalurkan hak suara Terpaksa berjualan keliling Guna mendapatkan riski untuk kebutuhan keluarga Dari Maketan, Tim Liputan, Garda TV Guna mendapatkan riski Right Tengah Terima kasih telah menonton!